Bukan dia berangan-angan harus dilihat, oh benar gitu, enggak, dia lihat dulu kenyataan, apa yang akan terjadi, dia tulis, lihat dulu, tertulis, dan telah dilihatnya, sudah terjadi, sudah dilihat, dan akhirnya yang tiga, berbagai lah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini, jadi nubuat ini ada tujuh nubuat, dan seluruh kitab yang akan kita pelajari, nah itu mengagumkan sekali, surat angka tujuh itu meliputi seluruh hidup manusia, kesempurnaan alam, dalam dosa, dalam hukuman, dalam murka alam, semua tujuh, termasuk dalam hidup kita, kemalangan kita, pergumulan kita, itu sempurna, dan Tuhan akan berikan pergumulan yang sempurna, supaya kita, terikat dengan dia, ya, perhatikan baik-baik, dan yang menuruti apa yang ada, tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat, nah surat kita belajar ini ya, nah saya tidak menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat, karena ini gak ada waktu kita, surat perhatikan, kitab wahyu ada 404 ayat, dan ada 22 pasal, kenapa 22 pasal, karena itu abjad bahasa Ibrani, nah sekali lagi, ratatan kemarin kita belajar, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 3, surat tidak menurut abjad, pasal 4 pasal disini, 1, 2, 4, 5, itu 22 ayat semua, dan wahyu memakai 22 ayat, sorry, 22 pasal, kenapa? ini menunjukkan hubungan yang erat, antara berpikir secara Yahudi, secara pengertian iman Yahudi, di dalam kitab wahyu, itu sangat terikat, dan tidak terpisah, kenapa lah harus 22? itu sudah diatur Tuhan semua, sampai kepada ayatnya, sampai apa yang ditulisnya, sampai apa yang semua, tentang angka semua, saya percaya, saya percaya, Yohanes, Rasul Yohanes sendiri, tidak akan mengerti sedalam yang dia tuliskan, karena ini tulisan yang melingkupi seluruh sejarah manusia, Yohanes tidak mungkin bisa mengerti sampai sedalam-dalam itu, saya percaya, dia terbatas sekali, tapi dia melihat dan dia tuliskan, dan dia bagikan itu, dan siapa yang memberi pengertian? ya Ruhu Kudus sendiri, sepanjang sejarah gereja akan mengerti, semakin dekat, semakin dekat, dia akan semakin mengerti, jadi gereja harus diajarkan, disini dikatakan, surat, supaya berbahagia, mereka yang mengajarkan, mereka mendengarkan firman Tuhan, khususnya kitab wahyu, hanya satu kitab yang diperintah oleh Tuhan, supaya dibaca, didengar, oleh seluruh umat Kristen, tapi kenyataannya, kitab wahyu ini, hampir tidak pernah kita dengar di mimbar, bahwa satu-satunya kitab yang diminta untuk kamu harus dengar, kamu harus baca, kamu harus turuti, itu kitab wahyu, supaya kamu berbahagia, nah, setelah kita lihat, tujuh bahagia dalam kitab wahyu, ya ini, paling belakang sendiri ya, ya itu sebelumnya, nah, setelah saya tidak membahas, ini semua ada, dalam pasal 1 etika, pasal 14 et 13, yang membacakan, tadi yang mendengarkan, orang-orang yang mati dalam Tuhan pasti berbahagia, orang yang berjaga-jaga, terlalu sadar, dan dia tetap setia pada Tuhan, mereka yang diundang dalam pesta dan semuanya, dan mereka mendapatkan bahagiaan dan dikuduskan oleh Allah, mereka menuruti perkataan-perkataan yang membuat ini, dan yang membasuh jubahnya dengan kuasa darah Kristus, dan semua orang-orang berbahagia ini, nah, setelah perhatikan, mengapa bahagia kitab wahyu berbahagia yang lengkap berkaitan dengan Kristus, Sang Raja yang mengundang, yang melengkapi, menguduskan, membenarkan, tetapi, tapi, waktu kita membaca kata-kata berbahagia, kenapa delapan? kenapa bukan tujuh? kenapa angkanya delapan? nah, surah disini terjadi satu rahasia yang besar, karena angka tujuh, kesempurna dan berada Allah, dan berhenti pada penciptaan, dan pada angka delapan adalah angka direction-reaction, angka kebangkitan, angka alam semesta baru, dan waktu orang-orang memasuki alam semesta baru, berapa orang? bukan tujuh, delapan orang, siapa dia? nung, istri, tiga anaknya, tiga menantunya, dan delapan orang, surah semua punya makna loh, dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini Tuhan yang buat, bukan kita, kita menikmati tulisan-tulisan, sampai kita kagum, luar biasa, kok bisa ya otaknya, otaknya Tuhan, bukan otak manusia yang bikin ini, bukan hanya otak manusia yang bikin ini, bukan hanya otak manusia yang bikin cuma kotak-kotak gitu, kemudian bikin ilmu, bukan, ini dari awal kekekalan, sampai penciptaan pertama terus, surah itu semua berlanjut, kenapa hari sabat Kristen, bukan hari ketujuh, hari kedelapan, kebangkitan, dan itu jawabannya, semua orang jadi, oh hari sabat, hari ketujuh, Kristen, no, hari sabat kita, hari minggu, hari kebangkitan, hari kedelapan, dan itu sudah ada dalam perjanjian lama, surah dari sini, kita tahu rahasia-rahasia yang besar itu, malah kita tahu semuanya, jadi kenapa, kata-kata berbahagia, itu delapan, surah perhatikan, yang kedelapan itu tentang apa, sudah baca di sana, apa, coba kita lihat, surah saya membahas ini, tidak akan terlisar-desar, ya kalau tidak sampai, minggu depan kita lanjutkan, jadi kalau satu ayat, bisa dua minggu, ya gak apa-apa, kenapa, ya kita mau belajar gitu, nah, Matius pasal 5, kita lihat, ya, berbahagialah yang kedelapan, apa surah, ayat 10, dan ayat yang kesebelas, kita lihat ya, saya bacakan ya, berbahagialah orang yang dianiaya, oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga, berbahagialah kamu, jika karena aku kamu ditelah, dan kamu dianiaya, dan kepadamu divindahkan sekalian jahat, bersuka cita, dan bergembira lah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga, telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu, maksudnya apa, berbahagia yang terakhir, berbahagia apanya, berbahagia mati, ya aniyaya, itu kedelapan, artinya apa, Allah akan bangkitkan kamu, Allah akan hidupkan kamu, mengalahkan penderitaan, itu kebangkitan, mengalahkan kematian, itu angka delapan, jadi sampai mati pun, kamu bahagia, Tuhan bangkitkan kamu, dan selama-lamanya baik, surga ini sangat indah sekali, oke kita lanjutkan, yang di depan, jadi tentang pasal ayat, surga bisa baca sendiri, dan saya harapkan surga baca kitab wahyu, kalau ini dibahas, surga baca terus, supaya waktu dijelaskan, surga bisa ngerti satu persatu, nah surga perhatikan baik-baik, anak domba Allah disebutkan 28 kali, dan kitab wahyu, artinya apa, 7 kali 4, jadi 7 kali, lipat 4, 28, maksudnya apa, 4 adalah angka manusia, 7 kali angka Tuhan, tentang identitas Tuhan, jadi manusia menerima 7 kali, dan umat manusia menerima kebenaran, tentang anak domba, dan mereka tidak bisa bantal lagi, dia adalah God, dia adalah man, dan itulah angka, yang dibuat Tuhan, 7 dan 4, 7 dari mana, 3 dan 4, jadi 3, 4, 7, terus, di 4 kalikan, dijadikan kalam, menjadi manusia, Allah menjadi manusia, dengan sempurna, itu 28, di dalam diri siapa, anak domba Allah, dan surga perhatikan, anak domba Allah, dengan singa Yehuda, singa Yehuda hanya sekali, dalam kitab wahyu, tapi anak domba Allah, mengkambil semua, kenapa pentingnya anak domba Allah, surga di situ rahasia, iman Kristen, rahasia kita mengenal, semaino Allah, di dalam gambar apa, anak domba Allah, bertobatlah, anak domba Allah, sudah menanggung dosa manusia, dan semua diminta mendengarkan, dan melihat langsung, anak domba Allah datang, dan kemudian roh kudus datang, Yohanes, membaptis, membaptis dia, itu semaino, satu kairos dari Tuhan, yang datang, dan membelas seluruh, waktu manusia, before Christ, and after Christ, sampai hari ini, orang Islam, orang China, melawan pebagian waktu, enggak bisa, kenapa enggak bisa, surat BC, before Christ, itu menjadi, patokan, pemisahan antara manusia, sebelum Kristus, dan setelah Kristus, sampai hari ini dipanggil terus, dan banyak orang ingin mengganti, alasannya apakah mengganti, enggak ada alasan, dan kenapa Kristus, yang dijadikan patokan, itu dengan tepat, zaman dibagi, dan dipisahkan oleh Kristus, bukunya James Kennedy, membahas ini, sudah baca di situ, ya, oke, kita lanjutkan, nah, saudara, kalau kita lihat, berkat unik ini, yang sudah kita baca minggu yang lalu, saya tidak jelaskan lagi, adalah berkat yang berkaitan dengan, bagaimana kita dipersiapkan, untuk menghadapi, perkumulan-perkumulan, kesusahan-kesusahan dunia, dan kita sebagai manusia, tidak boleh terpengaruh, dan diseret dengan, nafsu dunia, sehingga kita masuk, dalam perkumulan dunia, dengan cara dunia, dan tujuh gereja, yang setia, dan yang terus belajar firman Tuhan, dan tidak, mensekularkan dirinya, mengikuti dunia, itu yang bertahan, gereja Semirna, dan Philadelphia, tapi Ephesus, Laodicia, dan semuanya, itu gereja jatuh semua, dan Tuhan, marai mereka, Tuhan tekur mereka, supaya mereka bertobat, jadi bayangkan, tujuh gereja itu, gereja yang benar, itu dua, ada cirinya, cirinya apa, setia pada firman Tuhan, setia menantikan Tuhan, dan mereka bersaksi, sampai mati, Philadelphia, Semirna, dan itu ciri gereja, bukan gereja yang, wah nyanyinya bagus, musiknya bagus, ibadahnya, bukan, seorang, Pak, kalau Bapak, ngomong pergumulan gereja seperti ini, enggak ada yang mau Pak, tapi, kita payung, ngomong loh, gereja yang bergumul, di dalam dunia, gereja yang berjuang, menyatakan terang Kristus, dan memberikan kemurahan Tuhan, walaupun mereka dalam kekurangan, walaupun mereka suruh sekali hidup, tapi mereka tetap membantu, orang dalam kelemahan-kelemahannya, setelah, itu terang Tuhan, tidak pernah padam dalam diri, gereja Tuhan, orang itu, dan itulah yang dilihat Tuhan, itulah gereja yang dikasih Tuhan, dan tujuh gereja, dan lima gereja, harus bertobat, ya, Tuhan masih berikan pertobatan, jadi tujuh gereja, ada tujuh gereja milik Tuhan, dan dikatakan disitu, ada tujuh roh Allah, nah suruh tujuh roh Allah, bukan berarti, roh kudus punya tujuh pribadi, bukan, itu istilah, tujuh roh Allah menunjukkan, tujuh adalah kelengkapan roh Allah, yaitu roh kudus sendiri, roh Allah adalah, tujuh roh Allah, ketujuh roh Allah, ketujuh roh, dikatakan disitu kan, itu adalah roh Allah, bukan tujuh roh Allah, roh kudusnya tujuh, tapi tujuh roh, nah, dari Allah, jadi tujuh roh dari Allah, yaitu roh kudus sendiri, yang menyertai, dan tidak menialkan kaki dian, apa itu kaki dian, yaitu terang firman Tuhan, nah sekali lagi, gereja-gereja yang dipenuhi roh kudus, gereja-gereja yang mengalami, kehidupan yang betul-betul, dipimpin dengan roh yang luar biasa, setelah gereja yang selalu belajar setia, dan mendengarkan firman Tuhan, dan hidup menjadi saksi bagi Tuhan, dan tidak ada yang lain, soal kamu ibadah di mana, di situ, itu bukan patokan, itu ekspresi kita semua, saya tidak melarang orang mengekspresikan dengan baik, silahkan, apa dirimu sudah mengenal Tuhan, nah itu jauh lebih penting, jadi kalau orang beribadah dengan indah, terus orang mati dengan sengsara, Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang ketimpa, dengan tembok di siloam itu, kamu pikir mereka lebih berdosa dari kamu, atau orang yang mengalami, seperti dibunuh, kemudian darahnya dicampur oleh Herodes, lebih sial dari kamu, bukan, bukan masalah kematian, bukan masalah ibadah indah atau tidak, betulkah kamu mengenal aku, itu lebih penting, tapi kita sebagai manusia, kita mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, kita berdoa baik-baik, dan kita berkumul, oke, kalau secara ringkas, yang sudah kita lihat dalam Alkitab ya, perjanjian lama itu menubuatkan tentang Kristus, perjanjian baru merupakan sejarah historis Kristus, terus kisah para rasul, itu tentang gereja Tuhan, bagaimana Yesus melahirkan gereja, dan memimpin gereja, dan suratan ada dua, pengalaman, dan jaminan, akan bebas dari hukuman kekal, mau, jadi suratan dibagi menjadi dua, suratan dari awal, dari Korintus itu, mulai dari Roma itu sampai Korintus, kemudian sampai ke Petrus, nah itu banyak berbicara tentang dunia orang mati, Petrus, dan Judas, serta masuk ke Kitab Wahyu, dan terakhir Kitab Wahyu, menyatakan kemuliaan, the glory of Christ, dan ini lengkap, ya, oke, kita akan lihat ya, nah bagaimana Pak, saya bisa membaca tadi, setelah saya tahu, Sema Inu, nah surat kita lihat Ibrani, Ibrani pasal yang ke-8, ya, Ibrani pasal 8, ayat yang ke-4, surat perhatikan, dari awal, Sema Inu ini sudah menjadi inti firman Tuhan, bahasa yang terkecil, untuk mengerti siapakah Allah dan kehendak Allah, apa yang terjadi, itu Sema Inu, nah perhatikan, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban, dan persembahan, dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena disini telah ada orang-orang yang mempersembahkan, persembahan menurut hukum Taurat, jadi gak perlu laki, kenapa Yesus datang menjadi imam, tapi itu bukan Sema Inu, itu adalah kronos, itu adalah lambang, itu adalah simbol, dan bukan menyatakan wujud aslinya, jadi Yesus datang kenapa? dia lah wujud aslinya, bukan upacaranya, dan ayat ini mengatakan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena disini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan, menurut hukum Taurat, lima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan, mak, kenapa sih kita kok gak langsung aja, jamannya Adam Yesus datang, udah selesai kan, lalu kita menjadi keturunan yang baik semuanya, kan enak gitu, ikut pikiranmu, pikiranmu bukan pikiran Tuhan, kalau seperti itu gak ada ceritanya, hidup manusia kayak apa gitu kan, tapi Tuhan ingin menunjukkan, betapa kasih setianya, kesabarannya ribuan tahun, dia membutuhkan manusia, dia ingin menyatakan kemuliaannya, kalau cuma dosa Adam, terus kemudian dipertapa, dikasih, Kristus selesai, di mana keindahannya, gak ada, Tuhan membuat satu drama, kekekalan itu, untuk menyatakan, akulah Tuhan, jadi jangan tanya saya, karena saya bukan sutradaranya, tanyalah Tuhan, jadi dikatakan di sini, pelayanan mereka, para imam itu, imam yang besar yang ribuan tahun melakukan itu, dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel, adalah gambaran dan bayangan, dari apa yang ada di mana? Di surga, di bumi, seperti di surga, Bapak kami, siapa yang mengajar Bapak kami? Bukan Nabi, Nabi gak bisa ngajar ini, dia adalah alas sendiri, menjadi manusia, dan dia katakan, di bumi, seperti di surga, jadi aslinya itu, ada di surga semua, dan sekarang di surga itu, datang ajar kamu sekarang, mewujudkan itu semua, menggenapi semuanya, dan siapa dia? Aku sendiri, perempuan Samaria, oh iya kami akan nyembah Tuhan, oh iya kamu nyembah Tuhan, tapi nanti, kamu akan lihat Mesias, kamu tidak perlu menyembah di Gunung Kerisin, di Yerusalem, dan kamu menyembah di hadapan dia, dan kamu akan lihat dia, terus perempuan tanya, bagaimana saya bisa nanya? Yesus mengatakan, aku di depanmu, semainunya, ini gambaran Allah, wujud dari semua Allah, di depan kamu, akulah, akulah bukit persembahan itu, akulah baik Allah itu, akulah, kiblatmu, betul ya, orang kristen kiblatnya kemana? setiap ke hotel kan, kiblat ada panahnya, oh kesana, oh kesini, kita tahu kan di hotel, kiblatnya, kalau kita orang kristen, kiblatnya kemana? oh ke gereja pak, saudara salah besar, kiblat kita kemana? kenapa yang cari kiblat, udah tinggal disini? setelah kita gak punya kiblat, karena kiblatnya bersatu dengan kita, kiblat yang tidak berkiblat, nah itu di dalam hati kita, dan kristus, tidak dicari kemana, bukan, sudah tinggal dalam kamu, ada orang berdoa seperti pada roh kudus, roh kudus, datanglah roh kudus, eh aku udah datang, aku nih sudah duduk di hatimu, kamu kok gak tau, roh kudus, eh itu roh lain kamu panggil, banyak orang kristen seperti ini, roh kudus datanglah, roh kudus, dan ada lagunya kan, roh kudus, datanglah, gitu kan, roh kudus sudah datang, tanya-tanya, ini tersinggung gak roh kudusnya? papa, papa dimana pak? lo disini? oh bukan, kamu bukan, papa, papa, ini papamu, eh kamu ngindah dia loh, untung gak ditempelan kamu, jadi doa-doa kita ini, tentang roh kudus, itu, begitu menyedihkan roh kudus, bahkan, menghina roh kudus sebenarnya, karena kita cari-cari roh kudus, bagaimana kepenuhan roh kudus, ayo, di gereja ini ada kepenuhan roh kudus, ini pendeta yang bisa memulai kita dengan roh kudus, datang ayo, saudara, itu dari mana ajaran itu, saudara? dan saya pernah ikut loh, ibadah seperti ini, waktu saya masih remaja, supaya dipenuhi roh kudus, ikut ke gereja, beberapa gereja saya, oh namanya gak tau kan, ikut ke gereja, ayo pendur roh kudus, udah kerasa belum? enggak, rasakan, enggak ada rasa apa katanya, apa kecut, atau asin, enggak ada itu, terus, ditaruh di kepala gini, didorong, wih, kurang ajar, saya jatuh, wih, kamu yang nurut, diem aja katanya, wih, wah, hati saya udah gak bener ini, ini gak bener ini, masa roh kudus kayak gini, ah gak bener, cari lagi gereja yang lain, bagaimana dipenuhi roh kudus, setelah kemudian baca firman Tuhan, wah, hidup saya yang dulu itu ngawur, sebenarnya, bagaimana dipenuhi roh kudus, baru kita tahu, waktu saya percaya kristus, dalam kairos kristus, saya menerima itu, semua gambaran, yang ada di, surga, jadi sumbernya, itu di surga, bukan di bumi, oke, kita lihat pasal yang ke sembilan, ayat 8 dan 9, ini supaya kita tahu jelas ya, dengan ini roh kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang kudus itu, belum terbuka, selama kema yang pertama itu, masih ada, itu adalah kiasan, nah, surga, semainu, tanda kiasan, masa sekarang, sesuai dengan apa yang dipersembahkan korban, dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan, mereka yang mempersembahkannya, menuruti hati muradi mereka, karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman, berbagai macam pembasuan, hanyalah, 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 peraturan-peraturan untuk hidup insani di dunia ini, yang hanya berlaku sampai, tiba waktu pembaharuan Yesus datang, Pak, kenapa kita tidak mempersembahkan kambing, seperti itulah ada gitu, sudah sempurna dilakukan Tuhan Yesus, Pak kan memperingatkan boleh, gimana kalau kita minggu depan, bawa kambing waktu Jumat Akun, dan disembeli di sini di depan, sebelum perjaman kudus, supaya kita diingatkan kembali, boleh gak? gak ada yang larang, tapi what for? untuk apa? karena semainunya, sudah datang, wujudnya sudah datang, ini bayangan, kamu bawa lagi bayangan, kamu bawa lagi kiasanya, ngapain? di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, dan selanjutnya, kamu jangan seperti anak-anak dalam iman, memuter-muter terus di situ, masuk ke dalam hubungan yang betul-betul, makanan-makanan yang akan mempertumbuhkan, iman kita mendewasakan makanan-makanan yang keras, itu dikatakan oleh penulis Ibrani, oke, yang terakhir, saya tidak melihat kepada waktu dan warna, kita belajar tentang terakhir, kronos, arti dekat, nah, sesudahnya perhatikan baik-baik, sesudahnya tadi saya sudah mengatakan bahwa, waktu atau saat, itu dipakai dalam kitab wahyu ini, nah ini yang menuliskan Dennis Jensen, dan siapa ini? tadi, Jolwiki, eh, sorry, Bileh, nah dia menuliskan, dan ini ada dalam tradisi Yahudi, jadi ada tujuh saat, ada tujuh perkataan, ada tujuh mujizat, dan itu semua rahasia yang ada dalam kitab Injil, Yohanes, dan itu selalu keluar, termasuk di sini, kalau kita lihat surah, nah ini, tujuh dalam kata, dalam Injil, Yohanes, dan diulang dalam wahyu Yohanes, air hidup, anggur, gembala domba, mengalahkan terang gelap, mengasih murka, dan menyaksikan, itu tujuh kata, kenapa tujuh, enggak tahu, cuma tujuh, tujuh gereja, tujuh metre, tujuh roh, tujuh kakidian, tujuh bintang, tujuh tanduk, tujuh nubuah, tujuh penglihatan, tujuh mangkok, murka ala, tujuh kata celaka pada Babylon, tujuh visi dari surga, surga terbuka, tujuh kali, tujuh firman Tuhan yang final untuk Yerusalem, tujuh guru, tujuh, malaikat tujuh ribu, nah, dan tujuh kepala, tujuh makhokatan, buahnya, semua pakai angka tujuh, semua angka yang sempurna, surga, tujuh kata berbahagia, tujuh perkataan ada dalam Injil Yohanes, dalam Fahyu Yohanes, dan juga angka-angka tujuh yang ada, sebagai hari sabat, dan ditambah satu, menjadi kunci hari kebangkitan, hari kehidupan yang baru, setelah perhatikan ya, tujuh kali tujuh, ditambah satu, berapa? Nah, itu tahun apa? Artinya tahun Jubilee, tahun kehidupan, tidak ada kuasa dosa di sana, semua hutang-hutang selesai, rumah kembali para pemiliknya, secara saya tidak tahu, di Amerika ini masih dipakai, jadi kalau saya dalam kesusahan saya jual rumah saya, 50 tahun kemudian rumah itu balik ke saya, kenapa? Jubilium, itu namanya hak guna bangunan, betul, bukan seri-teri kata milik, semua hak guna bangunan, itu dibatas 50 tahun, seolah saya balik lagi, itu hak guna bangunan, tapi di Israel, di tanah Israel, 12 suku itu, kau mau jual beli bagaimanapun, balik ke 12 suku Israel, kembali pada sukunya masing-masing, dan hanya satu suku yang tidak punya tanah, siapa dia? suku lagi, seolah Tuhan tentukan semua, apa arti tahun jubilium, tahun kemerdekaan, tahun kembalinya semua, dan Tuhan pulikan semua, jadi itulah tahun kehidupan baru, seolah ini nilai-nilai yang ada, angka-angka ini, ini bukan buatan manusia, dalam tradisi Yaudi namanya gematria, gematria itu apa? angka-angka yang punya makna tanda semuanya, saya punya bukunya, dan saya sering baca itu, sampai saya puyang sendiri, kenapa? hampir semuanya itu punya makna, sampai pintu, dalet, arti dalet adalah ceret-ceret, jadi itu pintu yang terbuka, dalet artinya apa? dan kemudian menunjuk pada siapa? dan waktu dia percaya pada Kristus, dalet adalah akulah pintu, dan dikatakan akulah pintu, dan dalam bahasa Ibrani apa, dan dicocokkan, persis dalet, gak masuk akal, jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, itu dalam perjanjian lama, rahasianya itu tunjuk dia semua, aku adalah pintu, masih ingat waktu bangsa Israel, dalam kematian, dan akan dibunuh, semua anak-anak bayi, semua anaknya Fir'on, semua laki-laki semua, dibunuh oleh Tuhan, dan pintu dalet, yang ada darah Kristus, tidak ada yang mati, dan itu artinya dalet, dan setiap huruf, membentuk, satu lingkaran, satu kesatuan, yang menuju pada siapa? the life of Christ, the glory of Christ, 22 huruf, abet, abjet, Yunani, Ibrani, itu menuju kepada, keindahan, alfa, beta, alfa, omega, Kristus, tidak masalah, saya pribadi percaya, semua huruf di dunia ini, itu menuju pada Kristus, bahasa bangsa apapun, karena itu sudah ada di Alkitab contohnya, jadi dalam misteri yang besar, kita gak bisa nangkep ini semuanya, Sampai kepada angka semua, kehidupan, kematian, kelahiran, 7 semua angkanya, Siklusnya 7 hari, Tuhan atur dalam penciptaan 7 hari, kehidupan kita, sel-sel kita, 7 hari semua, Rontoknya rambut, dan tumbuhnya rambut, bagaimana? Itu 7 semua, gak percaya tanya, itu dokter yang ahli, dalam bioteknologi semua, tahu semua dia, cuman gak percaya dia, masuk meraka semua dia, tapi kita percaya, kita percaya bahwa, ini bukan manusia menuliskan, ini roh Tuhan, dan saya rekan surat, arti kata dekat, itulah menunjuk kepada apa? Surat Tuhan yang menentukan kairosnya, Tuhan yang mengatakan dekat, bukan kita, jadi jangan mengukur dengan kronologis, aktunya dekat itu apa? setiap kairos itu datang satu persatu, dan akan membentuk, Tuhan akan segera datang, jadi arti kata dekat, artinya singkat, dekat, sudah di depan mata, nah itu, di depan mata itu, seberapa cepatnya, kita gak tahu, setelah kalau diteliti dari dunia, nah ini sebagai penutup, tahun 2080, 2045-50, manusia di dalam kegentingan luar biasa, nah ini untuk anak saya,